Saya Fatlo Media dari Grup 25, Manajemen Ingeniering Klinik. Topik adalah test COVID-19, keberuntungan efektif dan bergantungannya. Test COVID-19 ini memperkenalkan apakah ada antigen dari virus. Test ini tidak terlalu efektif atau sensitif seperti PCR, tetapi test ini cukup akurat. Setelah keseluruhan teknologi ini karena hasilnya sangat cepat, lebih cepat daripada PCR, hanya 15-30 menit. Kemudian kita sudah tahu apakah kita positif atau negatif. Kemudian teknik yang digunakan untuk melakukan test adalah nansal swab, similar dengan PCR. Pertanyaan teknologi ini untuk menghormati COVID-19 adalah dua. Saya akan memperkenalkan menjadi dua poin. Pertama, hasilnya cepat. Pertama, tidak terlalu efektif seperti PCR. Pertama, lebih murah. Untuk yang lain, pertama adalah akurasi yang tinggi. Pertama, test ini mungkin membantu mengembangkan test yang lebih cepat. Test yang lebih cepat. Dan juga yang terakhir adalah penerbangan cepat. Dan yang terakhir adalah penerbangan virus. Jadi kita dapat tahu apakah tempat ini adalah tempat merah, tempat merah atau tempat merah. Hai, nama saya Choo Yujin. KMB190509 sebagai nombor matriks saya. Pertama, ini adalah masa dari penerbangan tersebut yang menyebabkan kepercayaan RTK indigen. Setelah minggu pertama penerbangan tersebut, dalam kesempatan seperti penerbangan tersebut, orang perlu menghabiskan penerbangan yang tidak perlu untuk menghadapi penerbangan lain, yang adalah PCR, penerbangan yang berharga, untuk mengenai bahawa mereka sebenarnya tidak menghadapi virus. Tetapi untuk penerbangan tersebut, penerbangan tersebut sebenarnya tidak terlalu dan tidak terlalu. KPUDologi bertelah dengan bagian kesempatan peril Dyasan penerbangan di ayah vaiEEK di angka-terat of the RTK antigen test result. Hi, I'm Jia Chen, KIB 1905-01. Advantages of using RTK antigen test is that they're convenient, they're fast, inexpensive, portable, easily transportable, they're point of care. Which means that a patient can make an informed medical decision at the point in which before meeting a medical professional. So there are some problems with RTK antigen test which is one week accuracy, which means the accuracy decreases over time. But this problem can be mitigated by doing testing every week or every two weeks. Correctly identifying people with COVID is not that good but ruling out people with no COVID is really good. So antigen test currently identifies 72% of people with symptoms. Okay, so with symptoms, you have COVID, you'll correctly identify you 72% of the time. If it's the first week, then the rate is 78%. Okay. But if you have no symptoms, then it's about 58%. So if you do have symptoms, it's much higher for you to get the test correct. If you want to talk about rule out the infection, 99.5% of people with symptoms is ruled out correctly. And 98.9% of people is ruled out correctly without symptoms. Okay, that's it from our group. Thank you very much. Thank you very much! Thank you! Terima kasih.